Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya dalam perjalanan dari kota Jambi menuju kota Padang ini saya melewati lintas tengah Matra dan saya berada di kecamatan Sidiung atau Gunung Medan ya teman-teman dan kabupaten Damasraya saya di sisi kiri saya melihat suatu masjid yang megah dan cantik saya melihat-lihat ini masjid baru kayaknya baru dibangun tahun 2018 mulai pembangunannya saya sering lewat belum kelihatan baru sekarang ini saya melihat ya ini sebelah kiri dari kita kalau dari kota Bungo, Moro Bungo dan sebelah kanan kalau kita dari kota Padang nah ini saya masuk ke dalam saya melihat masjid di sisi kanan saya kalau dari depan dan sisi kiri kalau kita dari masjidnya ini masjid Agung Damasraya ya teman-teman ya ini ada empat kubah serbampan ya teman-teman pakirnya cukup luas juga kalau kita mampir bisa untuk kendaraan pribadi karena saya pakai kendaraan pribadi ya teman-teman dan cukup luas juga dan saya ini bukan waktu salat masih setengah sebelas karena saya perjalannya buka mampir tadi karena saya kena cantiknya dan saya ingin salat-salat saya belum waktunya akan kita belum waktu salat kita belum salat ya teman-teman nah ini di sisi kiri kalau kita dari depan sisi kanan kalau dari masjidnya ini model masjidnya tadi empat sepuluh empat ya ini atas buah atas tempat dan sisi ornamen jizku empat ini sisi nah ini saya mengajak teman-teman memutari masjid ini nah ini saya mutarin ini dari depan kalau dari samping kirinya dari depan nah kita menuju ke belakang ya teman-teman ini cukup luas ini mungkin ada lima puluh hektara lebih nih kayak ya teman-teman ya nah nanti coba saya bosing berapa hektar lahannya cukup luas masjid ini kalau untuk berjalan kaki ya cukup hape juga ya teman-teman ya ini nah ini segi dari kalau dari sisi kiri kita melihat kayak gini nah masjidnya modelnya nih ke ada ornamen-ornamen juga tempat perjalanan lagi dan di tengah biasa itu bagus untuk salat ya baik biasanya bagian ibu-ibu kalau kayak di masjid yang ada di depo itu gitu ya Adi al-mahdi Masjid Bahmas nah ini belakangnya teman-teman masih luas pakai luas ya mungkin tujuannya untuk salat hari-hari besar juga bisa disini nih untuk ada juga nih gedungnya kayaknya gedung pertemuannya teman-teman ya ini posisi ini baru saya lihat dari sisi luar lingkau nah ini saya lihat di belakang ini belakangnya dari depan masjid masih ada juga tuh ada teman-temannya juga cukup bagus juga ya teman-temannya lahannya juga datar nah ini di depan amiratnya atau kiblatnya di samping belakangnya di depan amiratnya empat ya punya ornamennya selalu jika sempat ini saya sampai ke pemiratnya nih teman-teman kita putarin mudah-mudahan nanti suatu saat teman-teman lewat di damas raya bisa mampir sini dan bisa salat saya suatu saat akan salat disini lagi nih teman-teman karena suatu saat sama mau ke Jambi mau ke Palembang kalau saya lewat darat tinggal saya selalu lewat sini daerah Gunung Medan atau dekat dan negerinya enggak salah di daerah Pulau Punjung ya teman-teman nah ini miratnya teman-teman ya udah-mudahan mesti ini selalu terawat kabarnya baru diresmikan ini warna artinya artinya sangat mudah dan bagus juga kabarnya nah ini dari samping kiri ya teman-teman ya nanti kita akan coba masuk ya teman-teman kita lihat dia katanya tingkat 2 kayaknya tapi yang tingkat 2 tuh hanya bagian belakang atasnya sedikit atau bagian belakang daripada miratnya teman-teman ya ini saya udah sampai ke pintu masuknya nah ini pintu masuknya masuk masjid nanti kita coba masuk ke dalam yang mudahan ya untuk mengurusnya tidak keberatan kita lihat karena mestinya cukup indah juga teman-teman suatu saat teman-teman juga bisa market bagi yang nah ini tuh samping kirinya saya sisi kanannya saya ambil ini pintu masuknya tuh nah inilah pintu masuknya pintu utamanya kesini bagus juga pintunya mirip-mirip pintu Madinah ya teman-teman nanti saya masuk ke dalam ini memang tidak terlalu rame ya nggak seperti mesjid raya Sumat Trabarat karena banyak pengunjungnya kali ini karena mungkin jauh ya karena orang untuk datang sini pasti ada tujuan kita masuk ke dalam mirip-miripnya lucu juga ya teman-teman ya bagus juga ya kayak bus dan kayaknya ini sudah dia datar kayak menjuruh ke depan asik juga nih mantap ya teman-teman wah indah ya kan teman-teman ini petugasnya kebersihannya udah mau pulang ini kayaknya nah ini kita ke karpet itu ya teman-teman mau melihat miratnya nah lucunya kan teman-teman kayak segitiga ya di tengah miratnya sampingnya kayak dinding wah keren ya teman-teman tuh wah nah hatapnya juga kayak nggak ada hasil ya teman-teman ini hasilnya hasilnya hasil alam ini konsep keren ya kayaknya atau tanpa asik katanya tetap dingin karena di atasnya ada ruang-ruang terbuka atau pelapon yang terbuka sehingga udara gampang mau ngasih teman-teman ini kan bagusnya mau petak belum bentuk rebus ya di tengahnya berbentuk petak di samping kiri apa kayak dinding kalau dari jauh itu kayak kayak miratnya dekat sisi kiri dan kanannya mengecil dan kecil teman ya ini tidak belum ada karena baru habis dibentikan oleh petugasnya itu di atasnya lampunya ya bulat dan gede ya teman-teman panah itu ada sisi-sisi ya ada ornamen atau kaligrafi Allahuakbar Muhammad Rasulullah juga ada itu kan kelihatan untuk tempat itu ada kisi-kisi tempat udara masuk ya teman-teman nah di atasnya juga ada nih itu tingkat buahnya ada terbuka kan ini bukan belum siap sudah siap tapi itu merupakan tempat udara masuk ya teman-teman ya kayak itu cukup indah dan megah dan cantik ya ini merupakan mesjid baru dibangun tahun 2018 ya tidak salah awal Januari ini baru diresmikan oleh menteri PU ya Bapak Basuki ya teman-teman mudah-mudahan kan benar ya ini kan saya dengar dari tugas-tugasnya eh teman-teman bagus kan nggak ada aslinya kan ada tuh kisi-kisinya tempat udaranya lewat sehingga lewat Tuhan anak senang juga dia karena luas ya itu pengunjung sebenarnya teman-teman bukan harga sekitarnya karena masih baru karena memang posisinya sangat jauh ya teman-teman harus bagi yang bisa datang ke sini orang yang lewat mau ke muarungmu mau ke Jambi dengan kenderaan saya udah keluar ya teman-teman naik ke atas lantai dua nih kayak gitu ini lantai dua yang tadi tapi tidak luas seluas lantai dasarnya ya teman-teman oke teman-teman ya sampai disini dulu kita ya saya mau keluar dulu turun lagi ke bawah ke depan akhirnya saya menuju dan melanjutkan perjalanan dengan kota padang luas kan teman-teman apa akhirnya tapi jangan lupa ya teman-teman like subscribe dan dan bunyikan lonceng baik share ke teman-teman thank you for watching